Sidang gugatan pra-peradilan Habib Rizik Syihab kembali digelar pada Sedin 8 Maret 2021. Dalam sidang ini, Baris Kedim Polri membantah semua dalil pra-peradilan dari eks pimpinan FPI Habib Rizik Syihab. Pihak kepolisian juga menunjukkan 4 alat bukti sah yang mendukung adanya penahanan terhadap Rizik Syihab. Dikutip dari tribunews.com, dalam gugatan pra-peradilan ini, kuasa hukum Rizik Syihab mengklaim bahwa polisi tak punya 2 alat bukti yang cukup dan sah untuk menahan Rizik menjadi tersangka. Namun pernyataan itu dibantah dengan fakta bahwa penyidik mengantongi 4 alat bukti sah saat memproses Rizik Syihab. Alat bukti yang dimaksud polri antara lain keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dokumen atau bukti surat, dan petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan lainnya. Bukti-bukti tersebut juga dikuatkan dengan pertimbangan hakim pada pra-peradilan Rizik sebelumnya. Di antaranya adalah saksi-saksi yang dipilih, yakni mereka yang melihat langsung maupun tak langsung kejadian, dan masih relevan dengan dugaan tindak pidana yang terjadi. Bahkan polisi juga memeriksa sejumlah orang dari FPI demi keseimbangan pemeriksaan. Bahkan polisi juga memeriksa sejumlah orang dari FPI demi keseimbangan pemeriksaan. Pihak kepolisian lantas menegaskan bahwa pihaknya menangkap dan menahan Rizik Syihab bukan tanpa alasan. Penyidik mengatakan Rizik tidak kooperatif selama menjalani proses hukum, seperti absen dalam dua kali panggilan pemeriksaan tanpa disertai alasan yang jelas. Bahkan polisi disebut sampai mengeluarkan ultimatum pada Rizik agar menyerahkan diri atau dilakukan upaya paksa penangkapan. Dalam surat permohonan pra-peradilan, sebelumnya kubur Rizik mengklaim bahwa termohon belum pernah menyitalat bukti dan belum pernah memanggil atau memeriksa saksi lain. Beberapa fakta itu yang kemudian dianggap pihak Rizik membuat tidak sahnya penahanan terhadap Rizik Syihab. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!